Ribuan delegasi dari 137 negara hari ini resmi menggelar konferensi perkotaan PBB yang diadakan di Grand City Convention and Exhibition. Konferensi yang berlangsung selama tiga hari tersebut akan membahas isu perumahan dan pembangunan perkotaan berkelanjutan. Pengibaran bendera Indonesia dan bendera PBB menandakan The Third Preparatory Council for UN Habitat III telah dibuka. Pembukaan konferensi ini dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Sekretaris Jenderal UN Habitat III, dan Wali Kota Surabaya. Sekretaris Jenderal UN Habitat III, John Close, mengatakan Surabaya merupakan kota yang berkomitmen dalam pembaruan perkotaan. Pasalnya dengan keterbatasan sumber pendanaan, pemerintah kota Surabaya mampu sedikit demi sedikit membenahi lingkungan mereka sehingga menjadi inspirasi untuk meningkatkan dan memberikan kesempatan yang lebih baik kepada warga untuk hidup layak di perkotaan. Sementara untuk mengantisipasi keamanan PREPKOM UN Habitat, seluruh anggota Satreskrim, Polresta Besurabaya, telah disiagakan. Satu persatu senjata api organik yang dimiliki anggota diperiksa kelayakan dan kesiapannya. Tidak hanya sempi jenis pistol, senjata serbu otomatis juga tak luput dari pemeriksaan. Kita harus persiapkan termasuk senjata yang akan digunakan sebagai senjata bagi anggota polri sendiri. Sehingga pada waktu penyelamanan, senjata ini digunakan tidak ada kendala di lapangan. Dalam menghadapi agenda internasional ini, Polresta Besurabaya mengerahkan 3.000 anggota. Mereka akan disebar ke berbagai tempat, termasuk melakukan pengamanan tertutup di beberapa lokasi vital digelarnya Preparatory Komite. Preparatory Komite UN Habitat 3 adalah konferensi yang dinahkodai langsung oleh sayap organisasi PBB, yakni United Nations Human Settlement. Program ini mengangkat isu-isu penting mengenai pemukiman manusia di kota-kota seluruh dunia. Acara yang berlangsung setiap 20 tahun ini, pertama kali digelar di Vancouver, Kanada tahun 1976, kemudian Turki tahun 1996, dan yang ketiga akan digelar di Ecuador 17 Oktober mendatang. Sedangkan yang digelar di Surabaya adalah persiapan konferensi menuju puncak acara yang digelar di Ecuador nanti. Hasil persiapan konferensi ini nantinya akan dijadikan masukan para delegasi untuk mewujudkan kota ideal di seluruh dunia. Untuk memenuhi kebutuhan warganya. Tim Liputan Ya, salah satu pembahasan yang dibicarakan dalam konferensi perkotaan PBB adalah bagaimana menangani kampung kumuh. Kota Surabaya sendiri menjadi contoh penataan kampung kumuh bagi dunia. Namun dibalik itu, Surabaya nyatanya masih banyak memiliki kampung kumuh dan kotor. Satu di antara kampung yang masih kumuh adalah kampung di Serengganan Gang 1 dan Gang 2, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Surabaya. Di kedua gang tersebut terlihat sejumlah gerobak PKL berjejer di tepi pintu masuk kampung yang membuat nuansa kampung ini terkesan sembrawut. Terlebih perkampungan ini termasuk kampung padat penduduk yang dihuni oleh ratusan warga. Selain itu, jalan di kampung ini juga terlihat kotor dan kurang bersih. Menurut warga setempat, kampung Serengganan ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah kota, khususnya untuk kebersihan dan keasrian. Hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran para penghuni untuk menjaga kebersihan kampung. Mereka mengakui hanya setahun sekali atau setiap tanggal 17 Agustus melaksanakan kerja bakti. Ini gimana buat aktivitas warga untuk bersih-bersih gitu gimana? Cuma kalau 17 ini. Kalau 17 aja ya? Saya pemerintah kelurahan maupun kecamatan nggak pernah kesini atau bersihin atau gimana gitu. Namun wajah kampung kumuh di Serengganan ini tak akan pernah muncul mewakili wajah keseluruhan kampung di Surabaya dalam event internasional The Third Preparatory Committee UN Habitat. Karena pemerintah tentunya hanya memperlihatkan wajah kampung yang sudah diperindah dan dipercantik kepada delegasi asing. Sementara wali kota Trilisma hari ini yang menjadi pembicara di The Third Preparatory Committee menyampaikan bahwa untuk penataan permukiman, dirinya mengandalkan kearifan lokal hingga mampu merubah kampung kumuh menjadi berbagai kampung dengan keunggulan masing-masing. Ini pembangunan semaju apapun harus diiringi dengan kearifan lokal. Nah kebetulan saya mencoba menghidupkan lagi kearifan lokal di Surabaya. Membuat kampung-kampung macam-macam, kampung lingkungan, kampung unggulan, terus sekarang ini kampung pendidikan. Untuk penataan permukiman, pemerintah kota Surabaya menganggarkan dana lebih dari 30 miliar rupiah untuk merestorasi berbagai kampung. Wahyu Pratama, Surabaya.